Identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah kosong di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu mulai terungkap. Polisi memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 55 tahun. Korban pun diperkirakan telah meninggal dunia sejak 6 bulan, 6 sampai 12 bulan silam. Misteri penemuan kerangka manusia di sebuah rumah kosong di Kompleks Ukamanak Indah, Margahayu Kabupaten Bandung selasa kemarin, perlahan mulai terkuak. Dari hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asil Kota Bandung dan Bidokes, Polda, Jawa Barat, kerangka yang ditemukan dalam kondisi utuh ini berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 55 tahun. Polisi pun memastikan korban telah meninggal dunia sejak 6 hingga 12 bulan silam. Kemudian kami sampaikan bahwa korban ini berjenis kelamin laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, umurnya itu parubaya. Perubaya teknisnya tidak bisa kami sebutkan karena nanti itu akan berujung dengan proses pembuktian lebih lanjutnya. Yang ketiga, kematiannya ini berumur antara 6, paling cepat 6 bulan dan maksimal 1 tahun. Kerangka manusia yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan pertama kali oleh pegawai pemilik rumah. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada kerangka ini. Polisi pun meminta masyarakat untuk melapor bila kehilangan kerabat yang sesuai dengan ciri-ciri korban. Polisi kemudian akan melakukan tes DNA guna mengungkap identitas korban. Cantra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat